The First ASEAN Business Incubator Network atau Abinat Annual Meeting berlangsung di Jakarta pada 2 dan 3 Agustus 2018. Diikuti 10 negara ASEAN yang diantaranya, Dunai, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dengan dukungan dari Jepang, diharapkan tercinta sharing pengalaman dan transfer teknologi bagi inkubator bisnis untuk melahirkan UKM berdaya saing tinggi. Indonesia menghadirkan 10 inkubator bisnis yang akan dipilih dan nantinya akan dikembangkan dengan model dan pendanaan dari Jepang. PLT Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM, Ros Diana, menyatakan ada 3 hal yang dikembangkan inkubator ASEAN, yaitu IT, manufaktur, dan virtual bisnis. Representatif pemerintah Jepang untuk ASEAN, Naoto Okura, menyambut baik dengan adanya acara ini. Ia berharap pertemuan ini akan menghasilkan transfer teknologi bagi pengembangan kualitas produk UKM. Project Manager Abinat Iwayandipta menjelaskan, pada 2009 di Thailand, para pemimpin ASEAN menyepakati untuk bersama-sama meningkatkan daya saing UKM pada persaingan global. Sebagai salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan daya saing UKM di ASEAN, pada tahun 2013, disepakati pembentukan wadah pemberdayaan UKM bernama Abinat. Abinat bertujuan memperkuat inkubator bisnis di negara ASEAN. Para delegasi negara mengunjungi inkubator bisnis di Jakarta dan Tangerang. Di antaranya Skystar Ventures yang berada di Universitas Multimedia Nusantara, Teknologi Bisnis Inkubator Center yang berada di Pus Biptec Dan Block 71 yang berada di Gedung Aryo Bimo Kunjungan ini untuk mengajak para delegasi melihat dan meninjau inkubator bisnis yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Terima kasih telah menonton!